Selamat datang kembali, berjumpa dengan saya di channel youtube Kang Udas teman-teman Apa kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja dan sehat selalu Di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengatasi kalau misalnya Whatsapp kalian terkunci dengan sidik jari Tetapi permasalahannya ketika kalian membuka Whatsapp ini ternyata tidak bisa Karena untuk sensor sidik jarinya itu tidak berfungsi Bisa jadi rusak, error atau apapun itu Nah kebetulan punya saya disini kan Tidak ada permasalahan, tetapi jika kalian mengalami permasalahan Sidik jarinya itu error atau tidak berfungsi atau rusak Nah silakan kalian coba cara ini Setidaknya disini saya akan memberikan 2 cara yang sudah terbukti berhasil dan saya buktikan sendiri Nah jadi langsung saja kita ke tutorialnya Untuk mengatasi permasalahan ini cara yang pertama Kalian disini masuk saja ke fitur setelan yang ada di hp teman-teman Mungkin itu di fitur setelan hp nya itu tidak semuanya sama dengan punya saya Tetapi intinya kalian cari saja di bagian sandi dan keamanan Nah kalian cari di bagian sandi dan keamanan Kalau tidak ada sandi dan keamanan kalian langsung saja masuk ke kunci layar Disitu ada kunci layar Nah silakan kalian pilih untuk kunci layarnya Kemudian masukkan terlebih dahulu untuk polanya Nah untuk yang selanjutnya disini tanpa perlu lama-lama Silakan kalian matikan saja untuk kunci layarnya Jadi dengan matikan kunci layar Ketika kita membuka whatsapp atau aplikasi apapun yang telah kita kunci Dengan pola ataupun dengan sidik jari Itu tidak berfungsi lagi Jadi langsung saja kita ketika misalnya membuka whatsapp seperti itu kan Nah langsung terbuka seperti ini Tidak perlu lagi menggunakan sidik jari Tidak perlu lagi juga menggunakan pola Jadi silakan tinggal kalian buktikan sendiri saja teman-teman Cara ini terbukti berhasil Nah itu untuk cara yang pertama Kemudian ada lagi untuk cara yang kedua Cara yang kedua ini terbilang cukup ekstrim Jika memang kalian tidak mendapatkan di fitur pengaturan untuk sidik jari Tapi seharusnya itu ada teman-teman Nah cara yang kedua ini silakan kalian masuk ke bagian untuk info aplikasi Di info aplikasi ini kalian tinggal hapus saja data dari whatsappnya Tetapi perlu kalian ketahui dengan menghapus data ini Memang untuk sidik jari itu juga akan terhapus Tetapi untuk semua data yang ada di whatsapp kalian Seperti chat media apapun itu juga akan terhapus Karena kita menghapus data Ini kalau misalnya untuk yang sidik jari yang di pengaturan tadi Tidak bisa ya kalian gunakan cara ini Walaupun saya tidak menyarankan Karena untuk semua data itu akan terhapus Oke itu saja untuk tutorial kali ini Semoga bermanfaat dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya